Program Digital Nomad yang diadakan pemerintah kota Bitung membawa dampak positif ke pelaku usaha mikro kecil di desa wisata tematik Batu Putih. Susi, pengusaha warung makan di Batu Putih, mengakui omsetnya naik hingga dua kali lipat. Program Digital Nomad menjadi rangkaian event tahunan festival pesona Selat Lembe yang diadakan oleh pemerintah kota Bitung. Tak hanya bertujuan untuk mempromosikan pariwisata kota Bitung ke dunia luar, program pemerintahan Mauritsmantiri dan Hengki Honandar ini turut membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Mbak Susi misalnya, pemilik warung makan ini mengaku kini omsetnya naik hingga dua kali lipat. Kalau untuk usaha, so berapa tahunnya ya lumayan. 5 tahun, 10 tahun? Kitar 5 tahunan lah. Oh iya, untuk menu di belakang ini memang saya siapkan untuk turis. Karena kan di sini tempat wisata juga kan untuk mancanegara kan. Jadi kadang mereka itu bukan cuma perlu menu lokal, tapi kadang juga ada yang ingin menu mereka juga kan. Jadi untuk saya siapkan juga. Di sini ada DP Musim, dia ada low season, ada high season. Kayak baru-baru ini kan Juli, Agustus itu high season kan. Jadi banyak-banyak tamu dan untuk mancanegara. Kalau di sini bervariasi harganya. Mulai dari berapa paling murah? Paling murah dia sekitar 20-an. Kalau ada juga yang 15-an, kayak untuk Kedogado itu 15-an. Kalau yang Cikan-Cikan ini berapa? Dia sekitar 30-an. 30-an. Angkapannya Bu dengan adanya program Digital Nomad Spam Code Ditung? Bagus juga. Apakah ada dampak membantu perekonomian? Ada. Pasar juga dampaknya ya. Boleh berapa kenaikan omset? Lumayan juga. Boleh naik dua kali lipat dari biasanya? Bisa dua kali lipat sih. Usaha yang digelutinya selama lima tahun belakangan cukup bergantung pada turis mancanegara. Diketahui batu putih tempat ia membuka warung makan sedang dikembangkan pemerintah kota Bitung untuk menjadi destinasi wisata tematik khusus digital nomad. Target pemerintah batu putih kota Bitung bisa jadi destinasi favorit para pengembara digital yang diperkirakan bisa mencapai ribuan orang di tahun depan. Regina Mangkei, Opik Syarifuddin melaporkan untuk Kawanua TV.